tim SAR yang akan dikerahkan dalam pencarian hari ini. Sebuah video diunggah ke kanal Youtube dan menyebut Interpol Swiss menemukan potongan baju anak Rituan Kamil Emeril Khan atau Ariel. Dalam video itu tertulis detik-detik penemuan potongan baju dan menyebut Ariel telah ditemukan. Terkait video tersebut, Pemprov Jawa Barat langsung angkat bicara. Meski judulnya mengatakan detik-detik penemuan, namun isi video berdurasi 3 menit 11 detik tersebut tak sesuai dengan judul yang dicantumkan. Bahkan dalam video tersebut juga mencantumkan logo sebuah acara televisi pagi serta menyebut Ariel ditemukan dalam kondisi sudah mengembung. Namun setelah dilihat, video itu menceritakan usaha pencarian yang dilakukan oleh tim SAR di Swiss. Selain itu, video tersebut juga mengutip pernyataan dari Dubas Indonesia di Swiss, Mulya Manhadad. Termasuk pernyataan soal kondisi sungai R yang sangat dingin mencapai 16 derajat Celcius. Tak ada pernyataan yang menyebut adanya penemuan potongan baju Ariel seperti yang ditulis pada judul. Video itu langsung mendapat respon dari tim Saiber Pemprov Jawa Barat melalui situs cyberhoax.jabarprof.go.id. Melalui unggahannya, tim Saiber Pemprov Jawa Barat mengungkap video tersebut masuk dalam kategori hoax atau berita bohong. Selain itu, tim Saiber Pemprov Jawa Barat juga mengutip sebuah pernyataan dalam konferensi Perse yang tayang di kanal Youtube Jawa Barat Prof TV. Berdasarkan konferensi Perse tersebut, juru bicara keluarga Rituan Kamil Elvinas Muzaman mengungkapkan perkembangan pencarian hari keempat terhadap Ariel yang dilakukan pada Minggu 29 Mei 2022. Dalam pernyataan itu disebutkan pencarian terhadap Ariel masih dilakukan menggunakan bot dan drone. Melalui ketipan tersebut, tim Saiber Pemprov Jawa Barat menyimpulkan video soal potongan baju Ariel tidaklah benar. Tim Saiber yang akan dikerahkan dalam pencarian hari ini terdiri dari unsur polisi, polisi medis, dan pemadam kebakaran yang mengoperasikan drone ini. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!